Intro Dirgahayu Kemerdekaan RI yang ke-77 tahun 2022 Diselenggarakan secara sederhana, namun dengan sukacita Rabu 17 Agustus tahun 2022 Bertempat di Watu Golongkrin, Sidoarjo Gereja DPP Isagapet Menyelenggarakan ibadah syukur kemerdekaan Berikut wawancara Awap Media dengan beberapa pimpinan gereja Metro Indonesia, kalau boleh tahu saya bicara dengan siapa? Dengan Bapak Kepitata Gisteri, di Wakil Kepitata Ini dalam rangka perayaan kemerdekaan Indonesia Saat diadakan ibadah ya Pak di Gereja Watu Golong Apa yang menjadi tema ibadah kemerdekaan yang ke-77 tahun ini Pak? Kami mengambil tema yang sama dengan tema bangsa kita Yaitu kulit berkecepat dan berpatut berkuat Bagaimana respon jemaat dalam ibadah kemerdekaan saat ini? Terutama ini kan masih dalam kondisi COVID meskipun tidak 100% Pak? Mereka sangat antus setelah sekali Tapi kami tetap memperhatikan dan menjaga protokol yang kesehatan Mencik Tuhan Apa yang menjadi harapan ke depannya Dengan diadakannya ibadah kemerdekaan tahun ini Pak? Agar bangsa kita Tuhu lebih cepat lagi dan bangkit kebutuhan Demikian juga dengan jemaat yang ada tempat ini Supaya mereka segera cantik kembali Mereka yang sudah lama undur mereka boleh kembali lagi kembali Puji Tuhan dan terima kasih atas suatunya yang sudah diberikan Puji Tuhan terima kasih Seluruh jemaat yang hadir memiliki kerinduan yang sama Agar Indonesia segera pulih dan bangkit lebih kuat Acara syukuran dapat terselenggara juga Karena kerjasama baik dengan para pengurus gereja Berikut pernyataan sekretaris gereja Selamat siang Saya dari Metro Indonesia Kalau boleh saya bicara dengan siapa? Saya di Bukusono Di sini sebagai sekretaris gereja Watogolong ya Pak? Iya betul Ini tadi saya lihat ada acara ibadah syukuran Untuk kemerdekaan Indonesia Apa yang menjadi pesan dan kesan dengan Diadakannya ibadah upacara syukur kemerdekaan Indonesia ini Pak? Iya kita sebagai warga negara Indonesia Dan kebetulan kita punya iman terhadap kekristenan Sehingga pada hari ini Hari kemerdekaan negara lebih kuat Indonesia yang ke-77 Kita satu bersyukur kepada Tuhan Karena sampai hari ini Tuhan boleh memelihara Dan memberkati negara yang kami cintai di sini Si Tuhan Dan apa yang menjadi harapan Bapak Kedepannya untuk gereja Watogolong Juga Jumaat Watogolong di tempat ini Kami berterima kasih kepada pemerintah Yang selama ini sudah memberikan Keleluasaan untuk kami keibadah Ya melalui pemerintah desa Watogolong Kecampatan Tian Kabupaten Jigarjo Dan kami berharap di hari-hari berikutnya Kami juga ingin berkerjasama dengan BAMAK, FKUB untuk membuat suatu perayaan Atau ibadah secara khusus kemerdekaan Di desa kami karena juga ada banyak gereja Di Kecampatan Tian mungkin bahkan sampai Kecampatan Jigarjo di dalam perkumpulan Maupun dalam organisasi BAMAK Itu saja BAMAK Ya Si Tuhan terima kasih atas waktunya Yang sudah diberikan pada saya Dan biar apa yang menjadi harapan Kedepannya itu menjadi lebih baik Dan sukses selalu Terima kasih Sampai jumpa di Kecampatan Jigarjo di dalam perkumpulan Kecampatan Jigarjo di dalam perkumpulan Sampai jumpa di Kecampatan Jigarjo di dalam perkumpulan Kecampatan Jigarjo di dalam perkumpulan Kecampatan Jigarjo di dalam perkumpulan